Sebelumnya kan, waktu Wowo nawarin ikut di BINEL ini, dia sempat ngobrol tentang tema besarnya kan, ngomongin tentang konflik sehari-hari yang mungkin kita alami gitu. Nah, aku kepikiran langsung konflik yang aku pikir dekat dengan keseharianku gitu. Dan aku pikir nggak perlu lagi cari masalah-masalah atau pokok-pokok persoalan yang jauh dari lingkunganku. Nah, kebetulan sebenarnya waktu beberapa bulan lalu yang Wowo nawarin tawaran BINEL ini, saya sama teman-teman di warga berdaya, itu sebenarnya mau bikin kampanye. Kampanye persis ketika Sabda Raja itu keluar, yang dikeluarkan oleh keraton, oleh Sultan tepatnya. Kemudian kita merasa itu momen yang menarik untuk dimanfaatkan sebenarnya. Waktu itu kita rasa momen itu bisa dipakai untuk lebih fokus mengkritik gubernur, jadi bukan lagi mengkritik wali kota tentang apa yang terjadi di kota Jogja. Nah, kemudian kita pakai atau mungkin kita presetkan yang Sabda Raja itu jadi Sabda Warga. Waktu itu obrolannya ya, pengen suara warga itu sama kuatnya dengan suara raja. Nah, itu berlangsung cukup lama semenjak pertemuan kita dengan teman-teman di warga berdaya. Kemudian, itu saya omongan ke Wowo. Saya pikir konflik tanah lah di Jogja itu kan cukup pencang belakangan ini. Momen ini aku pikir bisa tak pakai untuk melanjutkan perjuangan teman-teman sebelumnya. Dan pekarya ini ditaruh di sitenya milik keraton juga kan, di NNN itu milik keraton, aku pikir itu tempatnya bisa dimanfaatkan gitu. Jadi ya ngomongin statement warga yang aku pikir harus ditinggarkan oleh pemerintah. Kalau ini kan banyak gambar-gambar nih Mas, bisa ceritain nggak? Ini prosesnya ini kayak gimana paham ketemu dengan warga yang misal di Tokodo, itu kayak apa? Proses dari karya ini sebenarnya cukup berbeda dengan karya-karya saya sebelumnya. Kalau karya sebelumnya kan, saya memang menghindari kontak langsung atau menangkap persepsi langsung dari objek selain saya misalnya, atau subjek selain saya. Untuk karya ini saya memang sengaja mendatangi mereka dari kampung ke kampung, apa ya, mewawancarai, bukan mewawancara, mungkin sekedar ngobrol begitu, mencari apa sih yang mereka khawatirkan terkait dengan pembangunan di kampung mereka. Dan beberapa dari, ya hampir semua dari warga di sini ini, kita sudah pernah kontak sebelumnya memang, sudah ada jaringan, sudah ada hubungan sebelumnya, jadi cukup mudah prosesnya. Jadi saya ngobrol dengan sebenarnya hampir lebih dari 11, mungkin 11 orang sebenarnya yang saya sempat ngobrol itu, tapi yang bisa ditampilkan di sini cuma 7 figur. Jadi dari hasil wawancara itu, hasil obrolan itu, kemudian rangkumannya dijadikan statement di setiap karya-karya ini. Termasuk foto-foto dokumentasi arsip yang mereka juga saya minta, seperti kegiatan mereka, pemasangan sepahanduk, menolak apartemen, gitu-gitu juga, sertifikat yang sudah berganti jadi hak pakai, gitu-gitu juga, kliping-kliping koran yang mereka kumpulkan. Aku pikir arsip itu penting ya untuk diteruskan, jadi bukan lagi konsumsi warga setempat, tapi jadi konsumsi umum, karena kita bisa membaca persoalannya lebih luas, gitu. Jadi itu perlu saya tampilkan di sini. Berarti semua emang konflik tanah gitu? Iya, semua konflik tanah. Walaupun dengan banyak persoalan, ya mulai dari bandara, terus hotel, dan apartemen. Saya ingin ke Klon Progo, tapi ini saya kerjakan 2 minggu sebelum pembukaan. Jadi cukup terburu-buru. Karya ini akan terus berkembang, jadi ini akan dilanjutkan mengunjungi teman-teman yang lain. Dan ini akan dipasang di tempat lain selain di JNM ini. Sebenarnya gitu, rencananya gitu. Dan kalau memungkinkan, ini sebenarnya pengen saya bongkar kalau pameran rampung. Ini dibongkar dan per figur gambar ini dikasih ke kampung-kampung. Kalau memungkinkan, ya. Tapi itu pengennya saya bisa dibongkar, gitu. Terus, kan bernilai tahun ini kan sifatnya lebih ke karya-karya yang buka ruang, aktivitas. Dan ini sendiri menyediakan sesuatu yang dibagikan. Itu kenapa kok menulis secara sendiri? Tujuannya, hadapanmu apa? Dari bentuk kampanye yang pernah saya jalankan sebelumnya, kampanye itu makin efektif kalau itu memang ada partisipasi dari orang selain pembuatnya. Dan saya sudah mempelajari dari pengalaman sebelumnya, kampanye itu bisa berjalan lebih jauh ketika orang lain merasa memiliki isu yang dibangun lewat kampanye itu. Jadi saya pikir materi karya ini berupa poster yang bisa diambil, itu bisa melanjutkan umurnya lah. Mungkin bukan lagi bentuk poster, tapi bisa jadi bentuk lain. Seperti misalnya disabun di kaos oleh mereka. Itu jadi bukan lagi karya saya personal, tapi karya banyak orang. Itu seperti memancing keterlibatan orang lain di luar saya, gitu. Dan itu juga upaya untuk melihat sejauh mana sih masyarakat atau orang lain di luar saya bisa dilibatkan dengan cara-cara yang bahkan mungkin tidak terduga sebelumnya, gitu. Dan ini sudah ketiga kali men-stop poster disini dan habis dan kayaknya akan kerepotan juga. Jadi ini posternya akan bisa di-download di website, tapi belum saya siapkan, gitu. Karena ya cukup penting lah orang lain untuk bisa mengakses ya, mengakses informasi. Karena karya ini sebenarnya berisi informasi, gitu. Jadi bukan lagi konsumsi saya sebagai pembuatnya atau konsumsi aktivis, gitu. Tapi jadi konsumsi banyak orang, teman-teman, gitu lah ya. Bahkan lebih muda umurnya, generasinya lebih muda. Bukan lagi generasi yang, apa, tua-tua, gitu. Itu jadi lebih menarik. Kalau dari karyamu ini, dari cara mengkampanyekan konsumsi aktivis, efek apa sih ingin didapat dari kampanye di lokom-dekat itu? Bisa lalu ke pemerintahan, atau apa? Sebenarnya saya nggak pernah berpikir karya saya, apapun karyanya ya, itu akan memberi efek langsung ke kebijakan. Itu saya pikir harapan yang terlalu mengada-ngada. Saya justru lebih pengen, fokus saya sebenarnya memprovokasi orang lain untuk marah, gitu. Karena kita dibiasakan untuk memaklumi ya, permisif dengan keadaan yang susah, misalnya. Nah, itu dilakukan dari ajaran agama, misalnya, yang itu takdir. Kamu, kalau kamu nggak, apa, kalau kamu miskin, kamu yaudah, kamu nggak sekolah, kamu nggak akan punya kehidupan yang lebih baik, gitu-gitu. Saya pikir itu hal yang harus diubah, yang harus dilawan. Jadi, saya lebih tertarik untuk menempatkan karya ini menghadap ke warga, ke publik, bukan lagi ke negara. Karena saya pikir mengkritik negara langsung itu sulit sekali dilakukan. Jadi, saya lebih fokus memprovokasi orang untuk marah, untuk lebih kritis melihat keadaan, gitu. Jadi, seperti dalam kasus ini ya, banyak warga yang masih takut ngobrolin, misalnya, tanah, kekancingan, status tanah, gitu-gitu kan. Bahkan membicarakan monarki, feudalisme, gitu-gitu, warga masih takut. Itu yang saya pikir yang harus diubah, ya. Gimana pola pikir masyarakat tidak lagi terlalu banyak diselumuti mitos-mitos, gaib-gaib, gitu. Jadi, harus bisa melihat hal-hal yang lebih real, gitu. Karena itu menyangkut nasib mereka, gitu. Itu bukan lagi menyangkut nasib mahluk-mahluk gaib doang, gitu. Tapi menyangkut nasib mereka, jadi karya ini sebenarnya lebih disasar ke orang-orang biasa, warga, gitu. Dan mereka bergerak, ngamuk, gitu, marah, menuntut lebih jelas ke negara, gitu. Karena warga yang akhirnya mengubah kebijakan negara, kalau warganya sadar kan haknya itu pasti akan membuat keadaan birokrasi ga berani, macam-macam, gitu. Yang selama ini terjadi kan warga acu, mereka ga terlalu peduli, atau bahkan ga tahu tentang hak-haknya. Akhirnya ya negara bisa macam-macam, gitu. Terus, aku selalu penasaran dengan mas, kan kamu selama ini banyakan karyamu itu dikasih langsung di publik, gitu, di street art, gitu. Apresiasi ketika karyamu dibawa ke misal baleri seni atau pameran seni, macam-macam, kayak gini sih, gimana sih bedanya? Seperti apa? Aku nggak pernah, saya nggak pernah memperlakukan atau merasa ini sebagai karya seni ya. Aku nggak pernah mengharapkan orang datang ke sini, yang mungkin sudah pernah melihat karyaku sebelumnya di jalan, merasa ini karya seni. Aku pikir itu justru makin menjauhkan esensinya. Harapanku, mereka melihat karya ini, ya sama seperti mereka lihat di jalan. Walaupun mungkin keadaannya berbeda, tapi di sini kan ada tempat atau ada masa yang memungkinkan kita untuk berdiskusi seperti ini. Kita ketemu, ngobrol, membicarakan hal-hal yang mungkin nggak bisa dibicarakan kalau di jalan. Kalau selama ini pengalaman di jalan, kalau waktu masang itu jam 3 pagi misalnya, ada aja orang datang mampir gitu. Nanya-nanya. Tapi kan itu mengganggu saya sebenarnya, karena saya harus mengejar beberapa spot dalam waktu 3 jam, dari jam 3 sampai jam 6. Dan itu naik sepeda gitu kan. Ada orang yang ngobrol dan ya mau nggak mau harus ngeladenin kan, nggak mungkin ditinggal. Itu bisa berbagi pengalaman lah, saling berbagi informasi. Tapi ya itu akhirnya memberatkan saya gitu. Jadi tempat-tempat yang kayak gini yang memungkinkan kita bisa ngobrol lama. Jadi itu saya pikir nilai yang lebih dibandingkan misalnya di jalan. Tapi ya itu saya nggak mau melihat orang yang datang kesini melihat ini sebagai area seni gitu. Ini ya saya pikir hal yang biasa lah. Kamu harus menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ke tempat yang orang lain bisa melihat. Lebih luas gitu ya. Tempatnya bisa banyak. Bisa di jalan, bisa di galeri, bisa di novel, bisa di film, bisa dibikin lagu gitu-gitu. Jadi saya cuma melihat ini sebagai channel atau metode yang bisa dilanfaatkan untuk bersuara gitu. Pertanyaan yang sulit ya sebenarnya. Aku pikir untuk yang sekarang, karyanya lebih ramah ya daripada Pinel yang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya juga nonton yang Arab atau India? Ke TBY, ke JNM. Pulang-pulang saya nggak tahu ngapain sih tadi itu nonton karya itu. Nonton apa sih, saya nggak tahu. Dan saya merasa mungkin Pinel itu mungkin harus kayak gitu ya gitu. Canggih, saya merasa karyanya terlalu canggih. Dan ketika tahun ini Wawo yang ngajak, sebenarnya dalam hati saya waktu itu kalau seandainya bukan Wawo yang ngajak, Wawo yang ngajak, mungkin saya akan mikir-mikir gitu. Akan menerima, tapi karena Wawo yang ngajak, dan saya sudah tahu beberapa karyanya dan saya juga suka dengan karyanya gitu. Aku pikir ini penawaran yang menarik dan melihat dari partisipan lain yang diajak itu, aku pikir ini menarik. Menariknya karena karyanya, aku pikir ya ini cukup ramah lah bisa. Dilihat itu bukan lagi karya seni gitu. Saya pengennya pengalamannya itu. Orang melihat itu, ini bukan karya seni. Tapi ya pengalaman berkomunikasi gitu. Dan itu saya pikir bisa mungkin berhasil ditampilkan oleh Wawo dengan penyelenggaraan BINEL tahun ini. Itu karena banyak aktivitas kan di Parallel Event yang bisa dilihat penontonnya gitu. Di sini juga di pameran utamanya juga ada beberapa karya yang cukup mudah untuk dipahami gitu ya. Saya nggak bisa menikmati kalau karya itu sulit. Dan baiknya BINEL tahun ini banyak karya yang mudah untuk dipahami. Berarti keberadaan waktu berop sebagai seniman yang kemudian mengurator itu ngaruh ya ke bagaimana caranya berkarya itu? Ya, karena kan aku pikir beda ya kalau kita ngobrol dengan kurator tulen dibandingkan dengan seniman. Ada beberapa hal yang mungkin luput, tapi itu bahasa seniman mungkin. Jadi kita sama-sama nyaman gitu. Saya ngeliatnya kayak gitu. Terima kasih. 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 Terima kasih.